Halo semuanya, selamat siang ya Nah kebetulan tadi saya ke pasar Saya dapat ini, daun pakis Jadi hari ini saya mau masak Sayur daun pakis Ini daun pakisnya 2 ikat nih Tapi nanti sebentar kalau ditumis dia Jadinya sedikit Nah nanti daun pakis ini saya mau tumis sama-sama Dengan bunga papaya Waktu lalu juga kebetulan saya dapat bunga papaya Saya rebus separuhnya Saya simpan di freezer Nah untuk bumbunya disini Saya pakai Ada daun pandan Terus ada Satu batang serai Ada daun kunyit Ada daun jeruk juga Satu buah tomat Ini ada satu batang Bawang Disini ada jahe juga Jahenya saya potong seperti ini saja Ini ada 4 buah cabai merah Ini ada terasi Dua siung bawang putih Terus ini satu siung bawang merah yang agak besar Nah nanti ini bawang merah, bawang putih Terasi dengan cabai merah Nanti saya mau ulek Saya mau ulek kasih hancur Nah ini nanti saya mau ulek Ulek bawang dulu Nah ini cukup tidak perlu sampai halus sekali Seperti ini ya teman-teman Oh iya saya juga mau goreng ini Perkedel jagung Ini saya buat nanti makan dengan sayur pakis Terus nanti sebentar saya mau buat sambal lilang Di sambalnya saya hanya potong-potong Terus saya pakai lemon, garam, sama gula sedikit, kaldu sedikit Oke sekarang saya mau masak-masak dulu Ini saya mau goreng perkedel jagung dulu Tadi saya sudah goreng paru Nah anak saya itu paling suka sekali pahu goreng Perkedel jagung juga dia supra Jadi hari ini saya bikin gorengan dua macam Habis goreng jagung Baru saya tumis daun pakis Sudah selesai goreng perkedel jagung Sekarang saya mau tumis daun pakis Jadi saya masukkan minyak Cukir minyaknya Masukkan daun pandan Serai Dengan ini bawang Salah Saya masukkan daun bawah Sebentar Sekarang saya masukkan daun patis Daun patis dengan bunga papaya Sekarang saya aduk-aduk sebentar dulu Ini nanti saya tambahkan air sedikit ya Nah ini saya masukkan garam Terus saya tambahkan kalung Terus saya tambahkan air sedikit Nah ini aduk-aduk sebentar Ini airnya tidak perlu banyak Nah ini cukup ini Sudah selesai Oke selesai Seperti ini Nah ini seperti ini saja Patis tumis bunga papaya Saya angkat dulu ya Nah ini untuk sambalnya Saya hanya potong-potong saja cabenya Potong-potong Nah ini cukup kayaknya Ini sudah banyak Saya kalau mau bikin caben begini Sambal seperti ini Saya mesti kasih Keluar dulu biji-biji yang lain Saya tidak suka kalau bijinya terlalu banyak Terus sekarang saya mau potong Tomat Hari ini saya buat sambal mentah Cucin Tolong ambilkan mami ya Lemon jeruk satu sayang Yang bulat kecil-kecil disitu Ada di Satu Dua-dua deh Dua Yang kecil saja Bukan yang jeruk untuk ini loh Untuk sambal Bukan jeruk itu Karena mami lihat deh Ini sambalnya saya pindahkan ke Tempat yang agak besar Ininya kecil Terus ini saya pakai Jeruk ini Ini jeruk apa ya namanya Yang kecil-kecil ini Saya pakai jeruk Jeruk buah-buah Jeruk sudah Saya tambahkan garam Terus saya tambah Kaldu Sedikit kaldu Terus nanti ini saya mau tambah Minyak goreng satu sendok Ntar ya saya ambil minyak Nah ini saya sudah tambah Saya pakai gula sedikit ya Pakai gula sedikit Terus saya pakai minyak goreng Minyak goreng satu sendok Minyak goreng bekas Goreng Perkedel padi Dengan pahuk Sudah selesai nih sambalnya Ini kalau ada kemangi Lebih emak lagi nih Aduh saya tuh kalau Soal kemangi Aduh Jika gimana ya Paling susah dapat kemangi Dulu saya pernah tenang kemangi Terus pergi liburan satu bulan Titip sama teman-teman si Yufa Balik-balik Sampai dia punya pot juga kering Hancur Tidak pernah disiram Saya titip sama anak ini Anak Thailand Temannya Yufa Mau titip sama satpam disini Tidak bisa mereka tidak mau Terima titipan Jadi susah memang Kalau mau tanam-tanam disini Kalau kita sering berpergian ya Ini dia sambalnya Nah sudah sekarang Saya mau makan dulu ya Oke teman-teman Saya makan dulu ya Ini saya sudah ambil nasi Tadi Saya goreng ini juga Ini tahu nih Ini si Si Yuchi dia suka makan tahu goreng Kadang-kadang tahunya saya sawos Kadang-kadang goreng begitu saja Sudah dimakan begitu Kalau makan tahu kadang-kadang tidak makan nasi Ini sambal Ini sambal Saya makan dengan pekedel Cuaca lagi panas Keliatannya mendung-mendung Tapi rasanya itu panas sekali Dalam rumah saja keringat Ini sambal Lungan Ewan Mau tambah daun kaki Jatuh Sayang Ini sambalnya nih Saya suka sambal ini Kadang-kadang saya bikin sambal ini Sambal terasi juga Terus dimakan dengan Gorengan Kalau sudah malas Ulat-ulat Biasanya saya potong-potong Seperti ini Sambalnya Perkedel jagungnya Perkedel jagungnya enak Agak garing-garing Begitu Biasanya saya Kalau bikin pekedel jagung itu Saya mesti pakai tepung geras Supaya Pasang Garing-garing Oke teman-teman Saya sudah Mau habis makan ini Sampai disini dulu ya Misalkan saya Dan untuk teman-teman Yang sudah nonton Terima kasih